Semua berjalan dengan normal, semua berjalan dengan normal, pesertanya cukup banyak. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, golombang kedua tahun ini meningkat, jauh meningkat. Dibandingkan dengan golombang satu, golombang kedua juga cukup banyak. Kalau golombang satu itu jumlah yang mendaftar itu 754, yang diterima itu 301 dari 400 sekian yang ikut ujian. Kalau tahun ini yang ikut ujian ini 381 yang untuk golombang kedua. Dan diperkirakan ini akan berjalan dengan lancar, semua berjalan sesuai rencana. Dia ada tiga bentuk ujian ini. Yang pertama namanya ujian dia, ujian tes kemampuan akademik. Yang kedua tes bidang kehemuan dan yang ketiga wawancara. Nah untuk tes potensi akademik dan bidang kehemuan itu disaksanakan sekarang, nanti wawancaranya dengan Prodi. Saya Budi Setiawan dari Prodi Ekonomi, program studi ekonomi. Ya Alhamdulillah ujian tertulis ini, saya rasa memang kalau dibilang memang ujian yang sering masuk. Atau ini mungkin kalau saya kan memang masuk di PASKA S3, susah-susah gampang lah. Jadi ya setiap manusia lah khususnya, kita memang perlu banyak belajar. Dan saya sendiri pribadi ya mengakui masih banyak kekurangan-kekurangan. Oleh sebab itu saya belajar dan mengambil dokter ini. Saya Rifki, daftarnya di Prodi Magisteri Umum Hukum ya. Oke, ujiannya tuh ya lumayan lancar hari ini. Pesertanya ramai, untuk jawab soal juga tidak terlalu sulit sesuai dengan apa yang dipelajari lah. Biasalah kalau mau ujian ya belajar, belajar lah tak pikir kira mau masuk di ujiannya.